Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel pernomontes series gimana kabar kalian semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya kali ini kita akan meneruskan merangkum dongwasi singji season 6 versi manhua part 7 ya guys dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya kalian bisa cek playlist di deskripsi ya dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy di episode sebelumnya diperlihatkan Auswe dengan gagah berani membuat kekacauan di kerajaan dunia naga langit timur sehingga hal itu mendorong para manusia naga yang lain untuk bangkit hingga akhirnya ia pun berhasil menghancurkan kepala jenderal tianyong tapi tiba-tiba tak disangka jenderal tianyong bangkit lagi dan menusuk Auswe dan tak disangka lagi tiba-tiba ada prajurit naga yang dengan cepat pasang badan melindungi Auswe guys di episode ini diawali dengan pengorbanan dari paman kesatria naga timur yang melakukan hal itu karena menganggap kalau nyawanya sudah tak berguna lagi dan kalau harus mati biarlah ia yang mati bukan Auswe tianyong kemudian berteriak kalau mereka jangan berebutan dua manusia naga sampah teriaknya dan saking kesalnya ia menginginkan kedua naga tersebut semua mati saja ia kemudian menyikut paman tersebut dengan keras hingga membuat kedua naga tersebut terpental dengan keras guys terlihat para manusia naga pun khawatir dengan paman ketiga tersebut Auswe yang tertidih paman tersebut berkata aduh kau berat sekali mau menindihku sampai mati sambil menggeser badannya ia pun langsung mengecek kondisi paman ketiga apakah keadaannya saat ini baik-baik saja dan terlihat paman ketiga saat ini lemas dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya guys kemudian ia berkata kepada Auswe kalau ia sangat menyesal karena dari dulu telah menganggap Auswe naga yang tak berguna akan tetapi hari ini paman tersebut mengaku sungguh terkejut dan sungguh terharu karena ia melihat dengan kepalanya sendiri kalau Auswe lebih berani dari yang ia bayangkan mendengar hal itu Auswe yang songong mengatakan tentu saja kalian memang tak mengerti karena kalian bodoh tapi sekarang belum terlambat mulai sekarang kalian harus hormat sedikit kepadaku dan dengan keadaan sekarat paman ketiga berkata kalau terlambat sudah karena ia akan segera menyusul ayah Auswe sang naga tua yang telah meninggal ufff terlihat paman tersebut mengembuskan nafas terakhirnya mungkin sehingga hal itu membuat yang lain pun sangat khawatir tetapi Auswe pun disitu langsung berteriak hei aku tak mengizinkan kamu mati kamu tak boleh mati jangan pura-pura tidur kuperingatkan kau dan Auswe pun segera memegang baju di leher paman ketiga dan langsung menggoyang-goyangkannya dengan keras guys dengan perlakuan yang kasar tersebut membuat paman tersebut berteriak wah dan ternyata ia masih hidup guys seketika Auswe pun langsung melemparkan paman ketiga ke pinggir arena pertempuran dan berteriak nonton saja dari pinggir sana emang dasar ya guys kasar banget tuh Auswe terlihat paman ketiga pun hanya bisa meringis kesakitan guys terlihat Auswe pun sangat geram dengan jenderal gelap Tianyong ia pun akan segera serius untuk menghabisi Tianyong dan tiba-tiba terlihat Tianyong pun sudah melompat untuk menyerang Auswe duluan dan dengan sombongnya ia mengatakan kalau sampah seperti Auswe tak akan pernah bisa mengalahkan dewa kegelapan yang terhormat seperti dirinya mendengar hal itu tentu saja Auswe tak mau kalah hei kamu lihat dulu dirimu sendiri sudah diajar babak belur begitu masih mengaku dewa bayangan gelap yang terhormat mau membuatku mati tertawa teriak Auswe Tianyong pun sangat geram dan mengatakan kalau trik kecil Auswe tak akan mempan padanya dan dia kali ini akan mencincang Auswe guys ia pun dengan cepat menyabat Auswe akan tetapi dengan cepat juga Auswe langsung melompat ke atas Auswe yang sudah berada di atas kemudian berkata kalau kali ini sudah tak ada cara lain lagi terlihat Auswe akan menunjukkan seluruh kekuatannya terbakarlah jiwa naga petir serangan dahsyat Auswe pun mengeluarkan petri yang dahsyat dan menghantam tubuh Tianyong guys terkenal dengan petri yang dahsyat seperti itu tampak Tianyong masih bisa tersenyum hanya seperti ini untuk menggarukku saja itu tidak cukup kamu pasti akan mati ujarnya Auswe pun hanya terpana melihatnya dan ia jadi sedikit panik ia pun mengakui kalau Tianyong benar-benar kuat sehingga Auswe sangat memerlukan petir yang lebih kuat dan lebih besar lalu tiba-tiba awan pun semakin gelap Auswe pun langsung berteriak lantang begini saja petir munculah seketika muncul banyak petir dan berkumpul menjadi satu di tengah awan yang hitam itu petir tersebut terus berkumpul dan membesar guys dan tiba-tiba mak ceder seketika petir yang dahsyat tersebut langsung menyambar Tianyong guys para manusia naga pun terpana melihatnya karena mereka mengetahui kalau itu adalah petir sembilan alam yang hanya ada dalam legenda ledakan yang dahsyat tersebut menimbulkan asap yang sangat pekat hingga akhirnya asap tersebut berlahan-lahan memudar dan memperlihatkan keadaan Tianyong disitu tampak tubuhnya pun gosong dan dengan susah bayah ia mencoba untuk berkata-kata aku pengurus yang dibilih langsung oleh kaisar langit dan dengan tenang Auswe pun mendekat guys sudah-sudah tidak masalah kau ini siapa lagi pula waktumu sudah tiba kok ujar Auswe sambil meletakkan jarinya ke kepala Tianyong tuk-tuk serak seketika tubuh Tianyong langsung protol guys dan musnah terbakar jadi abu pergilah makan kotoran saja sana teriak Auswe enteng guys dan dengan bangga Auswe pun tertawa ia pun tak menyangka bisa hebat seperti ini akan tetapi di dalam hatinya ia berkata kalau itu pasti kerjaan dari naga kuno karena ia tak mungkin bisa memanggil petir sebesar itu dan Auswe pun jadi benar-benar percaya kalau diam-diam naga kuno membantunya guys ia pun jadi sangat percaya diri dan ia yakin pasti mulai sekarang tak akan ada yang bisa menghentikannya terlihat para manusia naga pun juga tak menyangka kalau saat ini Auswe benar-benar berhasil mengalahkan jenderal kegelapan dan saat ini hanya Auswe lah satu-satunya harapan bagi suku naga untuk bangkit kembali lalu tiba-tiba Auswe terdengar ada yang memanggil Auswe dengan keras tak disangka kau masih berani kembali ucapnya dan ternyata itu adalah Aoyilong yang sangat marah ketika melihat Auswe kembali ia mengatakan kalau ini bagus sekali karena dengan begitu ia bisa membunuh Auswe dan jika tidak membunuh hari ini nama aku bukan Aoyilong lagi ucarnya dengan sombong Auswe pun menjawab dengan santai guys oh kau mau mengganti nama aku sudah tidak sabar cepatlah kemari dan seketika Aoyilong pun langsung memerintahkan semua pasukan naga langit untuk segera membunuh Auswe dan semua pemberontak tapi tiba-tiba huss terlihat angin yang begitu keras dan aneh datang secara tiba-tiba sehingga membuat semua yang ada disitu merasakannya dan bertanya-tanya Aoyilong pun melihat kalau dari kejauhan ada rombongan sosok bayangan hitam yang mengarah ke situ hingga akhirnya ia pun dapat merasakan kalau rombongan yang datang tersebut adalah kelompok burung Kiaruru guys yaitu monster yang sangat ditakuti sebagian besar suku naga terlihat Aoyilong pun tak percaya bisa-bisanya rombongan Kiaruru datang kemari suntak para manusia naga disitu pun ketakutan melihat hal tersebut dan dengan percaya diri Auswe mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke atas langit hei jihii masyarakat laut timur gak usah takut para buru raksasa ini tak akan menyerang kalian mereka adalah temanku ting terlihat Auswe dengan percaya diri seperti seorang artis yang tampil memukau di atas panggung guys Aoyilong pun langsung keringetan ia pun langsung bertanya-tanya bagaimana Auswe tiba-tiba bisa memanggil rombongan burung Garuda raksasa yang sangat ditakuti oleh suku naga tersebut para burung Kiaruru pun semakin mendekat dan hingga berisana dengan jumlah yang sangat banyak dan tampaknya mereka akan bersiap-siap menyerang para pasukan dunia naga langit jelas saja para manusia naga tersebut langsung ketakutan mereka semua tak mau dimakan oleh para monster raksasa tersebut sehingga mereka pun memutuskan untuk kabur saja guys Aoyilong yang melihat para pasukannya mundur begitu saja ia pun tampak kesal ia pun langsung berteriak kepada mereka untuk segera kembali dan bertarung akan tetapi tampaknya perkataannya tak didengar lagi karena saking takutnya mereka kepada burung raksasa tersebut sehingga hal itu membuat Aoyilong tambah panik dan eh ia pun juga ikut-ikutan kabur guys dan terlihat salah satu burung Kiaruru pun mendarat tepat di dekat Auswe dan ternyata di atasnya ada Iwanji dan juga Aoyilong Iwanji pun berkata dengan tertawa hahaha Auswe aku datang di saat yang tepat bukan tapi bukan Auswe namanya kalau gak songong ia pun menjawab kalau Iwanji harusnya datang lebih awal sehingga ia tak perlu bertarung selelah ini astaga tidak mudah mengumpulkan burung raksasa sebanyak ini aku sudah menghabiskan banyak energi ujar Iwanji dan Aoyilong menambahkan kalau kekuatan burung Garuda ini sangat penting untuk membantu menyelamatkan suku naga seketika Auswe pun tertawa dan membenarkan perkataan Iwanji kalau memang burung Garuda ini sangat membantu karena membuat pasukan naga langit langsung kabur begitu saja dalam sekejap melihat mereka lari terbirit-birit rasanya menyenangkan sekali ujar Auswe Aoyilong kemudian mengatakan kalau tampaknya pertarungan barusan sangatlah berbahaya dan Auswe menjawab kalau untung saja naga kuno membantu persis seperti Iwanji bilang dan hal itu membuat Auswe heran kenapa naga kuno tak turun langsung saja untuk membantu haha akan ada kesempatan akan ada kesempatan kok ucap Iwanji dan meski saat ini istana laut timur telah kembali tapi kemudian Aoyilong segera mengusulkan kalau mereka harus mencari keberadaan kakak Auswe dahulu yaitu Aoyilong seketika Auswe pun langsung bertanya kepada warga naga laut timur yang sedang berkumpul disitu dan benar saja salah satu dari mereka kemudian mengangkat tangannya kalau ia mungkin tahu keberadaan Aoyilong terakhir kali ia melihatnya bersama Aoping yaitu putri naga laut utara dan kemungkinan setelah Aoyilong mengalami kekalahan waktu itu mungkin Aoping yang menyelamatkan Aoyilong Sin kemudian berpindah di kerajaan naga laut utara diperlihatkan saat ini Aoyilong masih dikurung oleh raja naga laut utara Aoping yang datang ke situ kemudian mengatakan kepada Aoyilong bahwa ayahnya raja laut utara memang pemarah tapi dia bukan orang jahat dia yang telah mengurung Aoyilong seperti ini pasti akan berubah pikiran bersabarlah ujar Aoping Aoyilong pun lalu berterima kasih kepada Aoping yang sudah mau merawatnya selama ini dan ia mengatakan kalau sekarang ia baru tahu kalau ibunya yaitu Munasuo yang dulu meninggalkannya ternyata tinggal di laut utara dengan kata lain Aoping adalah adiknya dan ternyata Aoping pun juga baru tahu belum lama ini ibunya memang tak pernah menceritakan masa lalunya Aoyilong pun bertanya kepada Aoping bahwa seperti apa ibunya tersebut dan Aoping menjawab kalau ibunya adalah seseorang yang sangat dingin sangking dinginnya bahkan ibunya tak pernah bicara dengannya sehingga Aoping pun tak berani mendekatinya seakan-akan mereka berada di dunia yang berbeda sehingga Aoping pun menyarankan kepada kakak beda ayah tersebut agar jangan terlalu berharap ibunya berbuat sesuatu untuknya aku mengerti jawab Aoyilong dan saat Aoping permisi mau keluar dari ruangan tersebut Aoyilong pun memanggilnya Aoping, perang akan segera datang di laut utara Aoyilong tampaknya sangat tahu karakter dari gerombolan kegelapan mereka pasti tak akan membiarkan laut utara tenang begitu saja raja laut utara yang mengira bisa menjaga jarak aman dari kegelapan itu tidaklah mungkin dan memang laut utara memiliki pemikirannya sendiri dan tak mau berkelompok Ujar Aoping dan sekarang laut utara adalah satu-satunya wilayah yang mandiri dan dengan percaya diri Aoping mengatakan kalau Aoyilong tak usah khawatir jika pasukan kegelapan berani datang ke laut utara ia pasti akan membunuhnya guys dan ia pun keluar dari ruangan tersebut Sin kemudian memperlihatkan raja laut utara yang sedang makan besar di meja makannya memang raja yang berpawakan raksasa ini tampaknya suka makan ya guys namun tiba-tiba di saat ia sedang menikmati makanannya terlihat ada tiga orang utusan kegelapan yang masuk tanpa permisi tepat di depan raja laut utara dan utusan kegelapan tersebut berkata kalau takdir suku naga sudah berakhir dan naga utara yang dulunya gemilang sudah saatnya tersadarkan kami membawa tita raja untuk membawamu pergi ujar salah satu utusan kegelapan tersebut Sin kemudian beralih di sisi luar kerajaan naga laut utara terlihat cuaca saat ini sangat dingin sekali namun tiba-tiba penjaga di situ melihat sesuatu yang berada di depan kerajaan lihat itu teriak salah satu penjaga ah itu diwa bayangan gelap dan memang saat ini terlihat para pasukan bayangan gelap sedang berjajar menghadap ke kerajaan laut utara dengan jumlah yang sangat banyak guys dan mereka tampaknya tak akan main-main mereka pun juga mengajak para pasukan jayan untuk menyerang kerajaan naga laut utara terlihat dengan angkuhnya sang raja naga laut selatan menaiki salah satu jayan di situ ia kesini karena ia tak terima dengan penolakan raja naga laut utara yang tempoh hari tak mau untuk bergabung dengan naga langit dan ia mengatakan kalau ini adalah kesempatan terakhir buat raja naga utara masyarakat laut utara jangan mengira dinding kastil ini bisa melindungi kalian cepatlah menyerah pada bayangan gelap ucap raja selatan memaksa dan terlihat para prajurit laut utara pun segera bersiap untuk menghadapi serangan dari bayangan gelap yang saat ini telah mengepung mereka memang dasar sih makhluk sesat tersebut sangat tak tahu adem ya guys dan terlihat aubing pun sudah berdiri di depan menyambut mereka raja naga laut selatan apa maksudmu membawa banyak dewa bayangan gelap kemari tanya aubing geram dan raja selatan pun mengatakan kalau ia memang sudah mengikuti bayangan gelap dan ikut kesini dengan tujuan niat baik yaitu ia akan mengajak saudaranya untuk ikut bergabung dengan dirinya dalam kegelapan dan ini adalah kesempatan raja laut utara untuk berubah pikiran dan aubing disitu menegaskan kalau laut utara tidak akan tunduk kepada bayangan gelap kau tak perlu melakukan hal yang sia-sia ujarnya dengan santai dan mengisap rokok warung kopi raja selatan itu kemudian berkata kalau aubing seperti ini maka sama saja itu akan membahayakan semua masyarakat laut utara bukankah terlalu egois ucapnya ia sangat menyayangkan keponakannya yang saat ini memilih untuk melawan dan tak mau bekerja sama terlihat salah satu cenderal bayangan gelap yang bernama D.E disitu membuka jumper di kepalanya dan berkata majulah pasukan diwa bayangan gelap hancurkan kota laut utara para jayan dengan cepat langsung berusaha memanjat dinding benteng laut utara yang tinggi disitu bersama dengan itu aubing juga menginstruksikan pasukannya untuk segera menyerang para pasukan kegelapan yang mendekat seketika para prajurit pun bergegas melemparkan tombak-tombak mereka ke arah jayan-jayan yang sedang berusaha mendatangi mereka dan perang pun pecah guys tapi tiba-tiba di tengah kondisi kekacauan tersebut salah seorang prajurit pun mendatangi aubing yang melaporkan kalau saat ini dewa bayangan gelap diam-diam memasuki kota dan menyerang Raja Naga Laut Utara dan benar saja diperlihatkan kalau saat ini Raja Utara sangat marah dan sedang bertarung dengan dewa kegelapan di meja makannya terlihat naga raksasa tersebut sangat geram karena makan siangnya terganggu guys dan ia berkata akan membelah tubuh para utusan tersebut menjadi dua bagian dan dengan brutal ia menyerang dewa-dewa kegelapan dengan pedang andalannya guys akan tetapi saat ia keasikan melepaskan tebasan-tebasannya tiba-tiba krak krat 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 tebasan Raja Utara yang mengarah ke tiang yang besar itu membuat pedangnya seketika tersangkut sehingga hal itu langsung dimanfaatkan utusan kegelapan untuk melompat dan menyerangnya guys matilah teriaknya sambil mengeluarkan senjata pedang di tangannya yang siap menebas Raja Laut Utara tapi tiba-tiba Sin beralih memperlihatkan Au Jiao yang penasaran melihat para prajurit naga yang sibuk lalu lalang di depan ruangannya terlihat mereka semua panik dengan serangan para pasukan kegelapan biadab yang menyerang secara tiba-tiba salah satu prajurit disitu memberitahu kepada Au Jiao kalau dewa kegelapan saat ini menyerang dengan membawa pasukan yang sangat besar dewa bayangan gelap akhirnya datang juga ucap Au Jiao lirih Sin kemudian beralih kembali di garda depan terlihat para prajurit pun sangat bekerja keras melawan jayan-jayan yang sebentar lagi akan sampai ke atas melihat hal itu sebagian prajurit naga pun segera merubah wujud mereka menjadi naga S dan menyemburkan kekuatannya kepada jayan-jayan tersebut guys akan tetapi tampaknya para jayan-jayan tersebut mempunyai ketahanan yang cukup tinggi terhadap kekuatan S sehingga mereka pun terus saja merangsak naik ke atas benteng naga tua selatan disitu terlihat puas melihatnya karena memang para pasukan dewa bayangan gelap saat ini datang dengan persiapan yang matang sehingga hasil perang ini mungkin sudah terlihat jelas kemenangannya hei hei Raja Laut Utara yang angkuh pada akhirnya akan tunduk pada aku ucapnya percaya diri dan ia pun juga dikagetkan dengan kedatangan dewa pelindung kegelapan yaitu Tian Gang Sing melihat hal itu ia tambah senang ia langsung melapor kalau perang kali ini sangat lancar karena jayan-jayan sudah hampir menerobos benteng dan pasukan kegelapan pun akan segera bergegas menyerang sehingga bisa diprediksi peperangan ini akan berakhir dengan cepat dan Tian Gang Sing disitu ternyata juga mendapat perintah dari kaisar kegelapan yaitu untuk memimpin pasukan yang menyerbu suku naga dan itu harus dilakukannya dengan baik mendengar hal itu naga tua selatan pun semakin senang karena dengan adanya Tian Gang Sing kemenangan semakin terbuka lebar dan kerajaan utara pasti akan cepat dikuasainya terlihat Tian Gang Sing disitu menyeret dua manusia naga walaupun mereka sudah jina tapi Tian Gang Sing merasa kalau manusia naga saat ini masih ada keangkuhan di dalam hatinya ia akan menginjak keangkuhan dari manusia-manusia naga tersebut dan peperangan di laut utara ini adalah contoh yang sangatlah bagus katanya dan hari ini Tian Gang Sing akan menunjukkan pembanteian yang pernah ada ia berniat akan menguliti semua masyarakat laut utara mengambil organ-organ mereka untuk dikirimkan ke dunia naga langit agar semua manusia naga benar-benar menurut seperti anjing sungguh kejam sekali ya guys mendengar hal itu naga tua selatan pun sangat senang dan tertawa melihat hal itu Tian Gang Sing langsung berteriak guys apa yang kau tertawakan kau juga hanya seekor anjing tingkatmu memang sedikit lebih tinggi tapi ingat kedudukanmu teriak Tian Gang Sing sehingga langsung membuat naga selatan panik guys dan Tian Gang Sing berkata kalau mulai hari ini manusia naga akan berada di bawah kaki di bawah bayangan gelap tapi di dalam hatinya Tian Gang Sing berkata kalau itu bukan kami bayangan gelap tapi aku yang benar asalkan di tempat kaisar lancar maka hanya akan ada satu orang di atasku tiba-tiba diperlihatkan scene saat ketika Tian Gang Sing dan kaisar memakan darah para manusia terlihat kalau Tian Gang Sing menghabiskan banyak korban sehingga menurut si Tian Tian Gang Sing terlalu menuruti nafsunya sambil menggigit manusia ia berkata hanya beberapa orang ada masalah kaisar dan ia juga mengatakan kalau sang diwa raja kuno Yuan Zitian Sun keberadaannya sebenarnya mengganggu ia yang mengatakan kalau tak akan ikut campur tapi siapa yang berani jamin dan menurutnya kaisar pasti juga tak tahan jika dikendalikan olehnya dan si Tian pun menjelaskan kalau saat ini raja kuno ternyata diam-diam pergi ke jalur iblis sehingga hal itu membuat Tian Gang Sing heran bisa-bisanya ia turun tangan sendiri untuk mengambil sang sutra seperti itu seketika si Tian pun lebih mendekat lagi dan menepuk pundak Tian Gang Sing dan menegaskan kalau memang raja kuno sepertinya tidak berniat tidur kembali akan tetapi akan menguasai sang kitab suci sehingga si Tian pun berkata kalau ia ingin dewa kuno mati guys aku juga sahut Tian Gang Sing seketika si Tian pun langsung memegang pundak Tian Gang Sing dan mengatakan kalau ia akan dengan diam-diam turun tangan sendiri pergi ke jalur iblis dan surga kegelapan saat ini akan dipercayakan kepada Tian Gang Sing karena kau lah yang bisa dipercaya ujar si Tian mendengar hal itu tampaknya Tian Gang Sing sangat senang guys terlihat wajahnya pun tersenyum licik guys dan terlihat saat ini Pak Tua Selatan mengatakan jikalau utusan kegelapan yang menyusup ke dalam berhasil membunuh Raja Utara perang ini pasti selesai dengan cepat Tian Gang Sing pun hanya tersenyum karena yang ia pikirkan adalah nanti ketika menang maka akan menjadi upacara darah yang sangat menarik scene kemudian diperlihatkan Aujiao yang dibebaskan oleh ibunya karena Kerajaan Utara saat ini sedang perang dengan kegelapan Monasuo pun segera menyuruh Aujiao untuk segera pergi karena mungkin Istana Utara nanti akan terperangkap Aujiao pun segera bertanya bagaimana dengan keadaan ibunya tak usah pedulikan aku ujar Monasuo Aujiao juga bertanya kenapa ibunya tak pernah pulang dan Monasuo mengatakan kalau Aujiao dan Aosue sekarang ini sudah bisa menjaga diri masing-masing kenapa masih menginginkan aku pulang jawab Monasuo dengan dingin guys scene beralih di keadaan depan terlihat para Jain sudah berhasil naik ke benteng Istana hal itu membuat semuanya pun panik guys pasukan Jain langsung memukul semua prajurit yang menghalanginya dan tak hanya itu para pasukan kegelapan pun seketika juga datang dari belakang pasukan Jain dan mereka langsung menyerang bersama-sama melihat keadaan semakin kacau Aobing pun langsung menyuruh prajurit Laut Utara untuk mundur dan segera membentuk garis pertahanan ke dalam kota jangan sampai para pasukan kegelapan bisa memaksuki kota sedangkan ia akan mencoba menahan para pasukan kegelapan di situ akan tetapi terlihat para pasukan kegelapan yang jumlahnya banyak telah menembus dinding kota sehingga yang hanya bisa mereka lakukan adalah perang sambil bergerak mundur guys dan entahlah kondisi Raja Utara saat ini dan krak-krak makwul campur pengisap darah untung saja refleks Aobing sangat bagus sehingga ia bisa menghindar dengan cepat menghindari serangan campur dari salah satu dewa kegelapan dan tanpa rasa takut sedikit pun Aobing pun lantas menantang dewa tersebut untuk adu mekanik dengannya dan tanpa basa basi dewa gelap tersebut langsung menyerang dengan campurnya lagi yang menyasar ke arah mata Aobing guys Aobing pun hanya bisa terbelalak dengan kecepatan dan kelenturan campur tersebut dan terang tiba-tiba saja Aujio sudah berada di depannya dan menahan campur tersebut dengan pedang naganya kok bisa ya guys padahal Aujio sendiri matanya belum sembuh dan tak bisa melihat loh wah benar-benar hebat nih pangeran naga dan cerita pun bersambung oke teman-teman terima kasih sudah nyimak lalu cerita kali ini sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati